Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo polo polo, halo teman-teman Halo semuanya, halo kan kawan Selamat pagi, selamat beraktifitas Selamat datang Di video kali ini Kan kawan, dan di kesempatan Kali ini, disini saya akan Menyampaikan bahwasannya Tanaman cabai yang kita budidayakan Saat ini, Alhamdulillah Tanamannya berbuah dengan lebak dan bagus Serta baik Ya Pada kesempatan kali ini kan kawan Saya akan mereview tanaman cabai Di usia kurang lebih 58 hari Di usia kurang lebih 58 hari Sebenarnya untuk tanaman cabai itu Kondisinya normalnya ya ketika Kondisi air tersedia cukup bagus Cukup banyak dan cukup baik Itu biasanya tanamannya jauh Lebih besar ya dari yang Saya video ini, ya karena kondisinya Ini disini, di lahan kami Dan di musim saat ini Musim kemarau, itu karena Kami perawatannya minim Dari segi mulai pupuk, air Dan lain sebagainya Itu kita minim Sehingga tanamannya Menurut kami Yang kita budidayakan Kurang maksimal Semacam ini kan kawan Akan tetapi Tidak masalah Dan tidak menjadi Hambatan bagi kami Yang jelas kami selalu membudidayakan Tanaman cabai tersebut Dengan suka hati Dan dengan rasa yang bahagia Dan dimana Di usia saat ini Menginjak usia 58 hari Setelah penanaman Tanaman cabai kita Sudah banyak yang Berbuah rata-rata Hampir seluruh tanaman cabai Sudah banyak yang berbuah Dan di usia 58 hari Tepatnya kemarin Kawan-kawan Itu kita lakukan proses Namanya Pemanenan 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 Pada tanaman cabai Yang kita budidayakan saat ini Pemanenan itu sendiri Berlangsung pada sore hari Karena kita penjualannya Pada waktu pagi hari Nah di waktu sore hari Itu kita panen Penjualannya di pagi hari Itu menurut kami Waktu yang tepat Karena Dalam proses pemanenan Itu harus Kita pintar-pintar Memilih waktu yang tepat Karena dengan waktu yang tepat Bobot dari tanaman cabai Yang kita budidayakan Itu bisa sesuai Dalam artian Bobot tanaman cabai Itu Yang Nantinya akan kita panen Itu tidak mengalami Penyusutan yang terlalu banyak Nah Sebaiknya Kawan-kawan Dalam proses pemanenan Kawan-kawan Juga memikirkan Kapan penjualannya Di waktu apa Pagi hari Sore hari Ataupun siang hari Nah Kawan-kawan bisa Berinisiatif Ya Bagaimana Atau Dengan Cara apa ya Waktu yang tepat Itu bisa ditentukan Nah Karena dengan waktu yang tepat Nantinya Ya itu kan kan Pokoknya Sebisa mungkin Kawan-kawan Mengambil Waktu yang tepat Yang dimana Waktu yang tepat tersebut Itu Diambil Itu Berdekatan Dengan waktu Penjualan Nah Tujuannya Apa Tujuannya Agar Tanaman Cabai Yang kita Budidayakan Menghasilkan Buah cabai Yang Bobotnya itu Banyak Dan mengalami Penyusutan Yang cukup sedikit Ibarat Tanaman cabai Itu Kondisinya Sudah siap Panen Akan Tapi kita Memanennya Di pagi hari Sedangkan Penjualan Itu dilakukan Pada waktu Ya Malam hari Ataupun Waktu Ataupun Keesokan Harinya Ya Kan Kawan Nah Itu Biasanya Mengalami Penyusutan Dan itu Hal wajar Karena Buah cabai Tersebut Mengalami Masih mengalami Proses Namanya Respirasi Ya Kan Kawan Proses Respirasi Yang dimana Proses tersebut Berlangsung Secara Terus Menerus Pada Buah cabai Ya Kan Pada Buah cabai Yang kita Budidayakan Dan itu Juga Berlangsung Juga Pada Tanaman Tanaman Yang lainnya Dan Bukti Respirasi Kalau tanaman Cabai Itu Ya kan Kan Biasanya Kan Mengeluarkan Air Ataupun Keringat Semacam Itu Keringat Dari Buah cabai Tersebut Yang dimana Kita Tidak Mengetahuinya Ya kan Kawan Tiba-tiba Kesokan Harinya Setelah Dilihat Oh ada Keringatnya Dan Itu Kan Kawan Menjadikan Kalau tidak Perlakuannya Tidak Tepat Buah cabai Membusuk Nah Semacam Itu Dan Hal yang Perlu dilakukan Kawan-kawan Yaitu Memberikan Perlakuan Yang tepat Selain Waktu Pemanenan Yang tepat Juga Perlakuan Yang tepat Setelah Dilakukan Proses Pemanenan Nah Untuk Tanaman Cabai Semacam Ini Kawan Pemanenan Tersebut Perlakuan Pada Buah cabai Tersebut Itu Harus Lebih Enaknya Itu Ditempatkan Di tempat Yang teduh Satu Yang kedua Yaitu Buah cabainya Itu Ditumpuk Dengan Cara Diratakan Ya kawan Jadi Kalau kan Kawan Buah cabai Panen Buah cabai Itu Kalau bisa Menaruhnya Itu Diratakan Jangan Ditumpuk Menggunduk Seperti gunung Jangan Tapi Lebih baik Diratakan Datar Semacam Itu kan Kawan Karena Kalau ditumpuk Gunung Semacam Itu Biasanya Yang bagian Tengah Bagian Bawah Itu Busuk Karena Buah cabai Mengalami Respirasi Ada cairan Cairannya Itu Nanti Keluar Dan Menumpuk Ke Buah cabai Yang bagian Tidak Bisa Menghilangkan Cairan Tersebut Ke Tempat Yang Tidak Bisa Mengalihkan Cairan Tersebut Menjadikan Buah cabai Tersebut Lama Kelamaan Akan Busuk Semacam Itu Sehingga Perlu Perlakuan Yang Tepat Setelah Waktu Tepat Perlakuan Tepat Yang Ketiga Teknik Yang Tepat Dalam Pemanenan Buah Cabai Itu Perlukan Kawan Berinisiatif Melakukan Teknik Yang Tepat Teknik Yang Tepat Itu Yaitu Satu Memisahkan Antara Buah Cabai Yang Sudah Busuk Di Pohon Dengan Yang Tidak Busuk Yaitu Memilih Buah Cabai Yang Kondisinya Sudah Tua Nah Buah Cabai Yang Kondisinya Sudah Tua Itu Yang Bagaimana Kondisinya Yang Berwarna Merah Ya Kalau Semisal Dipanen Hijau Semacam Ini Kondisi Yang Tua Yang Bagaimana Kan Kalau Kami Panen Hijau Kondisi Yang Tua Itu Biasanya Saya Lihat Dari Diameter Dan Panjang Biasanya Cabai Itu Kalau Diamati Diameter Itu Biasanya Lebih Besar Cabainya Lebih Besar Dan Panjang Itu Jauh Lebih Panjang Beda Dengan Yang Masih Muda Semacam Ini Nah Kan Kan Bisa Lihat Yang Muda Kondisinya Semacam Ini Sedangkan Yang Tua Kondisinya Semacam Ini Ya Jauh Lebih Panjang Dan Jauh Lebih Besar Semacam Itu Nah Maka Dari Itu Kan Kawan Perlihatkan Kawan Kawan Kan Pilih Biasanya Kalau Yang Tua Itu Warnanya Akan Mendekati Warna Merah Jadi Perubahan Dari Warna Hijau Menuju Kemerah Itu Biasanya Buah Cabai Itu Akan Sudah Tua Kan Kawan Sudah Tua Semacam Itu Sehingga Segera Dilakukan Proses Pemanenan Dan Selama Siklus Pemanenan Yang Perlu Diperhatikan Cabai Keriting Semacam Ini Lama Kelamaan Yang Awalnya Kita Panen Mungkin Cabai Keriting Bisa Satu Jengkal Semacam Ini Panjang Nah Itu Lama Kelamaan Kalau Sudah Tua Cabainya Paling Yang Dipanen Paling Seginikan Panjang Segini Turun Turun Semakin Lama Semakin Kecil Karena Ketersediaan Unsur Arat Sudah Pada Habis Dan Performa Dari Tanaman Cabai Tersebut Alias Metabolismenya Juga Berjalannya Kurang Maksimal Sehingga Buah Cabai Yang Dihasilkan Lama Cabai Makin Kecil Nah Ini Kan Kawan Perlu Pengalaman Istilahnya Dalam Proses Pemanenan Buah Cabai Nanti Kan Kawan Kalau Sering Membudidayakan Cabai Juga Sering Melakukan Proses Pemanenan Maka Lama Kelamaan Kan Kan Bisa Mengetahui Oh Ini Buah Cabai Yang Sudah Tua Oh Ini Buah Cabai Yang Belum Tua Semacam Itu Dan Ini Kalau Di Awal Memang Tanaman Cabainya Cabangnya Belum Terlalu Banyak Seperti Ketika Nanti Ke Puncak Puncak Karena Tanaman Cabai Semacam Ini Nanti Lama Kelamaan Semakin Lama Semakin Membesar Membentukkan Apu Yang Membesar Dan Semakin Banyak Buah Cabai Yang Dihasilkan Dan Itu Perlu Dilakukan Dengan Waktu Yang Tepat Dan Pertama Kali Waktu Yang Tepat Untuk Proses Pemanenan Cabai Menurut Kami Dan Yang Jelaskan Kawan Buah Cabai Tersebut Itu Kalau Waktunya Panen Segera Dilakukan Pemanenan Agar Proses Metabolisme Yang Berada Di Tanaman Cabai Saat Kita Pupuk Atau Saat Kita Budidayakan Kita Rawat Semacam Itu Nanti Biar Buah Yang Sudah Kita Ambil Lalu Nanti Unsur Hara Yang Lainnya Itu Akan Berfokus Pada Buah Buah Cabai Yang Berikutnya Sehingga Buah Cabai Yang Berikutnya Itu Kondisinya Jauh Lebih Besar Dan Lebih Bagus Lebih Membaik Lebih Berkembang Lebih Tumbuh Semacam Itu Dan Oke Kan Kawan Itu Dulu Informasi Yang Bisa Saya Sampaikan Mengenai Kegiatan Kemarin Sore Dan Review Kegiatan Kemarin Sore Semoga Kan Kawan Bisa Menambah Ilmu Jangan Lupa Jika Ini Videonya Banyak Disukai Orang Dishare Kepada Teman Teman Kawan Kawan Sahabat Tani Semoga Video Ini Berguna Dan Jika Ada Kekurangan Maupun Kesalahan Dalam Pembuatan Video Kali Ini Kami Mohon Maaf Yang Sebesar Besarnya Ambil Sisi Positif Tinggalkan Sisi Negatif Saya Akhiri Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh